Intro Ada kisahnya Ini kisah Tentang seorang tabi'ut tabi'in Sufyan bin Uyayna Dia bercerita Ada seorang laki-laki yang datang Menyumpai alim ulama ini Sufyan bin Uyayna Lalu dia mengatakan Wahai Abu Muhammad Aku kesini Mau mengadukan Fulana Siapa Fulana ini? Istriku sendiri Kenapa? Ya aku ini Kok betapa hinanya Aku dihadapan istriku sendiri Suami yang seharusnya jadi pemimpin Dia komandan di rumah Ada suami-suami Yang di depan istrinya terhinakan Akhirnya Ibn Uyayna ini Merenungkan pertanyaan orang ini Lalu Dia berorang ini Apakah engkau menikahin dia karena Kehormatan Karena darah biru dia Karena bangsawan Karena orang biasanya bangga Kalau jadi istrinya Atau jadi suaminya Anaknya Bupati Atau anaknya gubernur Atau anaknya presiden Dulu mungkin anaknya raja Ada orang-orang yang bangsawan Apakah ketika engkau nikah Memang engkau berharap Engkau semakin terhormat Dengan menikahin perempuan tersebut Apa kata penanya ini? Betul Nih Awalnya dia nikah Memang mencari perempuan Supaya dia jadi terhormat Lalu Apa kata Ibn Uyayna Barang siapa yang menikah Karena menginginkan kehormatan Maka yang dia akan dapatkan Kehinaan Ternyata istrimu ini juga sama Engkau kan ingin kehormatan Engkau dapat istri yang ingin dihormatin Malah dia menginjak-nginjak dirimu Karena engkau memang seperti itu Kemudian barang siapa yang menikah Karena mencari harta Maka dia akan jatuh miskin Dia menikah Karena melihat soal istrinya kaya Dia matri nih Dapat istri yang lebih matri Itu cerminan dirimu Kemudian barang siapa yang menikah Karena agamanya Maka Allah akan kumpulkan untuk dia Harta dan kehormatan Di samping agamanya Kemudian Sufian bercerita Bercerita pengalaman Kata dia Aku nih Empat bersaudara Ada Muhammad Imran dan Ibrahim Dan aku Muhammad itu yang paling besar Imran yang terakhir Aku yang di tengah Kata dia Tadkala Muhammad Hendak menikah Yang paling besar Hendak menikah ini Dia menginginkan wanita Yang bernasab mulia Itu yang ada dalam benak dia Dia mau menikahin wanita Yang bernasab mulia Biasanya ya Biasanya nih Yang nasab-nasab mulia itu Ya Cantik ya Karena Bapaknya namanya Raja Atau bapaknya orang Tersohor Banyak fulus Dia bisa milih tuh Perempuan-perempuan tuh Jadi Hasilnya bagus tuh Anaknya Dia menikahin Muhammad itu memang mencari Wanita Yang nasabnya mulia Maka dia Menikahi wanita Yang nasabnya mulia Yang lebih mulia secara Ya sosial Lebih tinggi dari dia Apa yang terjadi Dia diuji dengan Kehinaan Di depan istri Ada pun Imran Menginginkan wanita Yang kaya raya Lalu dia mendapati Wanita yang secara matanya Lebih kaya dari Imran Apa yang terjadi Dia diuji dengan Kefakiran Jadi keluarga bininya ini Matri sekali Yang akhirnya Imran yang punya Harta tidak terlalu banyak Malah jatuh Miskin Gara-gara keluarga Perempuan Kemudian Sufian bin Ulyan Mengatakan Aku merenung Ke nasib Keluarga aku ini Kakak adik Kayak gini Kata dia Lalu suatu hari Datanglah kepada kami Makmar bin Rashid Aku musyawarah Menceritakan kejadian Yang menimpa Kedua saudaraku Lalu dia Mengingatkan aku Kepada Hadith Yahya bin Ja'dah Dan hadith Aisyah Yahya bin Ja'dah Meriwayatkan Bahwa Nabi S.A.W. Mengatakan Perempuan Dilikahin Karena empat hal Limaliha Wajamaliha Wajasabiha Wadiniha Dan Nabi Mengatakan Hendaklah Engkau Mencari Mendapatkan Wanita Yang baik Agamanya Engkau Akan beruntung Yang pertama Hadapun hadith Aisyah Nabi S.A.W. Mengatakan Wanita yang Paling Banyak Berkahnya Adalah yang Paling Ringan Maharnya Lalu Kata Sufian Atas Dasar Itu Aku Memilih Untuk Diriku Wanita yang Baik Agamanya Ringan Biayanya Dalam Rangka Mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Dan Allah Pun Mengumpulkan Buat Aku Mertabat Harta Dan Agama Dia Mendapatkan Keindahan Tersebut Maka Andalah Kita Hati-hati Perempuan Perempuan Yang Cantik Biasanya Dia Mencari Laki Laki Bukan Yang Tampang Yang Fulus Laki Laki Yang Fulus Biasanya Akan Cari Perempuan Yang Cantik Jadi Perempuan Ini Membeli Harta Suami Dengan Kecantikannya Dan Suami Membeli Kecantikan Suami Dengan Hartanya Sama 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 Duniawi Itu Cerminan Pasangan Hidup Kalau Kemudian Kau Berharap Sakinah Mawadda Dan Rohmah Sebenarnya Apa Itu Tujuan Pernikah Kalau Bicara Semua Orang Ya Iyalah Kita Ingin Sakinah Mawadda Dan Rohmah Tapi Kebanyakan Kita Salah Memilih Sehingga Tak Kunjung Dateng Itu Sakinah Terima Tidak Titikata Titikata Titikata